Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semua, saya akan mempresentasikan buku sosial saya yang berjudul Penemu dan Penemuan Saya akan menjelaskan tentang penemu dan penemuan Penemu adalah orang-orang yang menciptakan penemuan baru Biasanya alat teknik seperti alat atau metode mekanis Elektronik atau peranti lunak Meskipun penemu bisa juga seorang ilmuwan Tetapi biasanya penemu menemukan sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan Penemuan adalah suatu bentuk komposisi materi, peranti, atau proses yang baru Sebagian penemu adalah didasarkan pada bentuk-bentuk komposisi proses atau gagasan Gagasan yang sudah ada sebelumnya Penemuan dapat pola berupa reka baru, inovation, dan demikian menjadi suatu terobosan besar Proses Penemuan Penemuan adalah suatu proses yang menuntut kreativitas yang sangat tinggi Penemuan terjadi karena seseorang yang melihat apa yang telah dilihat oleh setiap orang Sama memiliki apa yang tak seorang pun miliki Faktor pendorong Di dalam kehidupan masyarakat dapat ditemukan beberapa faktor pendorong untuk memunculkan penemuan-penemuan baru diantara lain Kesaudaran individu akan kekurangan dalam kebudayaan Adanya sebagian masyarakat yang menyadari atas kekurangan dalam kebudayaan-kebudayaan Masyarakat Namun tidak mampu memperbaiki kekurangan tersebut Akan berusaha untuk menciptakan kebudayaan baru Peningkatan kualitas para ahli dalam suatu kebudayaan keinginan untuk Meningkatkan kualitas suatu karya yang biasanya dilandasi rasa kurang puas karya Berupa pendorong untuk meneliti dan memungkinkan lahirnya penciptaan-penciptaan baru Adanya perangsa bagi kreativitas, aktivitas, penciptaan dalam masyarakat adanya Penghargaan dari masyarakat dalam bentuk tanda jasa, hadiah, dan sebagainya Terhadap mereka yang berhasil menciptakan penemuan yang baru yang bermanfaat bagi masyarakat berkemampuan Penemu di bidang transportasi Transportasi adalah pembina manusia atau barang yang dari suatu tempat ke tempat lainnya Dengan menggunakan sebuah transportasi yang digerakkan oleh manusia atau mesin Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari Di negara maju mereka biasanya menggunakan kereta bawa tanah, subway, dan taksi Penemuan mobil Siapa sih penemuan mobil itu? Pada tahun 1769 lah sebenarnya asal-usul mobil Mula dicetuskan Nicolas Cotnot, seorang ilmuwan yang Perancis menciptakan kendaraan dengan roda tiga berkurang besar Kendaraan tersebut diciptakan untuk mengangkut meriam yang membantu perang Penemu kereta api Siapa penemu kereta api itu? Adalah Richard Traffick kelahiran 13 April 1771 Kereta api ditemukan oleh Richard Traffick pada tahun 1803 Ia merupakan seorang insinyur berkebangsaan Inggris Traffick berhasil memanfaatkan uap bertekanan tinggi Dan membangun lokomotif kereta api uap pertama di dunia Penemu di bidang biologi Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan kebudayaan Termasuk hewan, tumbuhan, dan mikroba Di dalamnya biologi, mengkaji, evaluasi, persebaran, dan taksunomo Penemuan di bidang biologi yaitu ada Galen Galen terkenal mengenal eksperimen media 129 hingga 161 Galen adalah seorang dokter yang hidup pada masa Yunani kuno Galen merevolusikan cara penelitian medis dan dokter yang hidup masa Yunani kuno Galen merevolusi cara penelitian medis dan dilakukan Galen memiliki pengaruh besar pada perkembangan berbagai bidang kedokteran Termasuk anonomi, etapologi, fisiologi, dan neurologi Robert Hooke terkenal karena menemukan sel Tahun 1615 hingga 1703 Hooke sebenarnya adalah seorang pakar fisika dan kimia Namun penemuan selnya memberikan dampak fondamental pada dunia biologi Hooke memiliki kemampuan luar biasa untuk menamipulasi Mikroskop dan saat menerapkan kemampuan ini untuk melihat secara dekat ini disana tipis gebus tanaman Penemuan terbaru Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penemuan di masa depan Selain penemuan baru awal dari berbagai bidang yang sudah ada yang saya jelaskan tadi Ada juga beberapa penemuan terbaru di abad 21 ini Yang dipengaruhi adalah perkembangan digital yang semakin pesat Saya akan menjelaskan salah satu penemuan baru yaitu Ini di bidang transportasi ya Contohnya Tesla Tesla adalah sebuah perusahaan otomatif yang menyimpan energi asal Amerika Serikat Yang didirikan oleh Martin Albert, Mark Tappenning, J.B. Sourbel dan Werk Serta berbasis di Palo Alto, California Saat ini saya Tesla adalah Elon Musk Saya akan menjelaskan Tesla Motors didirikan oleh dua insinyur otomatif yaitu Martin Albert, Mark Tappenning pada Juli 2003 Kedua orang ini membuktikan bahwa mobil istrik lebih baik, lebih cepat dan lebih menyenangkan Untuk dikendarai ini dibanding mobil berbahan bakar minyak Selain Ephard dan Mark Tappenning, Elon Musk juga merupakan pendiri sekaligus direkrut utama dari Tesla Motors Tesla merupakan mobil premium 100% bertenaga listrik Berbeda dengan kompuser engine atau mobil yang digerakkan oleh bahan bakar bensin Mobil istrik adalah mobil zero emission sehingga ramah lingkungan Sekian presentasi sosial saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!